Pendekar bunga cinta jilid 4. J. W. M. A. Chiang Kun tanda seru dia berteriak memanggil makong berdua makiang, selekas dia merasa sudah menemukan kera memberikan umpan buat macan betina yang dia rindukan. Siap makong, makiang bersuara, selekas mereka. Sudah mendekati dan memberi hormat secara militer. Tangkap macan betina itu perintah Chiang Kun siap makong berdua makiang berbareng dan berdiri tegak-kagak bergerak. Ngeri disuruh nangkap macan galak. Jalan siap-kagak bersuara galak, melihat 2. Pembantunya berdiri mematung. Kemana tanda tanya sengaja makong menanya, menghambur waktu. Tangkap macan betina itu. Chiang Kun kagak ikut makiang yang berani menanya, sebab pernah nyogok cewek buat atasannya itu. Entar, aku nyusul belakangan. Sebaiknya Chiang Kun duluan, kami yang melindungi dari sebelah belakang, makiang lagi bicara. Kalian takut menghadapi macan betina itu sengaja siap-kagak menanya, mengatasi rasa ngeri yang menghantui diri. Bukan takut, tetapi tugas kami adalah melindungi Chiang Kun. Sukar mencari ganti kalau Chiang Kun mati, Chiang Kun seorang yang berbudi baik hati, makong ikut-ikutan bicara. Hihi tanda seru dua kali Hi Chiang Kun siap-kang tertawa, merasa senang punya pembantu setia. Dua langkah dia berjalan maju dan berhenti lagi, teringat ingin ganti baju militer yang dipakainya, tetapi sayang tidak membawa bekal. Terpaksa Chiang Kun siap-kang maju lagi, perlahan-lahan, berlaku waspada bakal menghadapi macan betina yang janda tetapi tetap galak. Makong berdua mak yang mengikuti, juga perlahan waspada langkah kaki mereka, siap kabur. Tok-tok-tok, Chiang Kun siap-kang mengetuk pintu, perlahan-lahan, bersenyum, selagi Li Hiap menangis-nangis di dekat mayat suaminya. Merah menyala sepasang metal Li Hiap Liu Giok-ing, waktu dilihatnya ada tiga orang perwira yang berdiri di dekat pintu rumah gubuk. Tanpa mengucap apa-apa, tubuhnya bergerak menggunakan ilmu pengsilokan, terbang macam burung belibis pindah tempat, sementara kepalan tangan kanannya menyodok bagian perut Chiang Kun siap-kang menggunakan jurus Dewi Cantik memberikan hadiah buah to. Kaget Chiang Kun siap-kang, akan tetapi cepat dia bergerak menggunakan jurus mengganti wujud, berpindah tempat, tubuhnya miring sedikit ke sebelah kiri, sementara sebelah tangan kanannya bergerak memakai ilmu tek-seng, ciu, atau memetik bintang, sebab tangan kanan sudah terbiasa ingin menjamah bagian yang tiga lima. Sayangnya tubuh Liyah Yap Liu Giok-ing meluncur terlalu cepat, hingga di tanah dengan sepasang kaki siap kuda-kuda meskipun tubuh membelakangi siap-kang. Makong berdua maki yang sudah lebih dulu bergerak menyisi, sebab menduga bahwa Liyah Yap Liu Giok-ing bakal numpang lewat, sehingga nyaris mereka kena terjang. Setelah itu mereka melihat Liyah Yap Liu Giok-ing berdiri membelakangi mereka. Kesempatan, pikir mereka, seperti sudah janji, dua bersaudara ini bergerak berbareng, membacok pakai dengan gerak tipu Taisan Apteng atau Gunung Taisan Menindih, ingin membelah empat tubuh Liyah Yap Liu Giok-ing, luka perintah menangkap hidup. Cuma sedikit Liyah Yap Liu Giok-ing bergerak, tubuhnya melesat ke udara seperti burung walet menembus angkasa. Dua golok makong dan maki yang membenam di tanah bekas tempat Liyah Yap Liu Giok-ing tadi berdiri seperti patung. Dua bersaudara ini masih nungging waktu tubuh Liyah Yap Liu Giok-ing meluncur turun, dan sepasang kaki macan betina yang hendak ditangkap itu bergerak menendang selagi tubuhnya masih berada di udara bebas, kena pantat-pantat makong dan maki yang mengakibatkan tubuh makong berdua maki yang terjerumus nguseruk tengkurap, kena cium gituan punya kerbau. Nomel ngomel dua bersaudara makong dan maki yang selagi mereka berdua bangun berdiri dan mengusap-usap muka, sehingga waktu mereka bisa melek, sempat mereka melihat Seng Chiang Kun sedang berkelahi melawan Seng Macan Betina yang sangat pintar nendang itu. Hebat juga Chiang Kun kita, pikir makong berdua maki yang, sebab sempat melihat, sarung pedang dilawan dengan sarung pedang, sedangkan pedang yang tajam dilawan dengan pedang yang tajam juga. Tangan kiri yang memegang sarung pedang, selalu bergerak memakai jurus Tekseng Chiw selalu ingin menyentuh bagian yang tiga lima, sedangkan tangan kanan memegang pedang tajam, bergerak silih berganti memakai jurus Siu Hiel yang PO atau Ikan Hiel menerjang gelombang, mencari sasaran di bagian pusar. Akan tetapi buru-buru ganti jurus kalau melihat pedangnya mau dibabat buntung, ganti memakai jurus Kiahwe Syaotian atau lepas api mau bakar langit, kepingin babat putus pembungkus kepala Liu Gioking liyap Liu Gioking buru-buru melompat mundur dua langkah ke belakang, tetapi Siu Heng telah menyerang lagi memakai pedangnya, menggunakan jurus Pek Wan Hyanko atau monyet putih persembahkan buah, lurus-lurus pedangnya bergerak menikam bagian pusar, akan tetapi buru-buru pedang itu menghilang kalau mau dibabat buntung. Sebaliknya sarung pedang di tangan kiri Siu Heng, menyusul bergerak memakai jurus Sian Wan Cek To atau San Gokong Nyolong Buah To, sebab sarung pedang itu mau nyontek bagian 35. Berteriak liyap liyap Liu Gioking marah-marah selagi mundur lagi tiga langkah ke belakang, sempat bikin Siu Heng bengong ngawasin seperti terpukau, atau seperti sedang mikir-mikir, repot juga kalau punya bini yang suka berteriak semacam itu. Untung Siu Heng cepat tersadar, sebab sempat melihat sepasang tangan liyap Liu Gioking berkepal seperti tegang. Yakin dia bahwa macan betina yang pintar menjerit itu sedang mengerahkan tenaga dalamnya, entah berdasarkan aliran atau golongan sebelah mana, tetapi ogah Siu Heng diajak ngadu tenaga seperti itu, yang bisa bikin darah segar ngocor keluar. Dengan terburu-buru dia mundur ke belakang, habis sudah lupa yang tadi dia peroleh, lalu dia lompat tinggi-tinggi dan jauh seperti burung gagak mencari perlindungan di atas pohon-pohon beringin, tepat di saat liyap Liu Gioking menyerang dengan menggunakan tenaga Eng Jiao Kang, mengakibatkan gempur berantakan tanah bekas tempat Siu Heng tadi berdiri. Dan Siu Heng harus buru-buru lompat lagi, turun mendekati tempat makong berdua mak yang berdiri nonton, dan gerak lompat Siu Heng tadi memakai jurus holip kikun atau burung bango hinggap di tempat anak-anak ayam. Gempur berantakan daun-daun pohon beringin bekas Siu Heng tadi berlindung, dan buru-buru Siu Heng ngomel terhadap makong berdua mak yang. Mengapa kalian cuma nonton? Bukan nonton, kami sedang berdiri untuk berjaga-jaga, siap melindungi kalau Chiang Kun terluka atau binasa, sahut mak yang yang buru-buru lari ke sebelah selatan, sebab dilihatnya gerak tangan liyap Liu Gioking yang ingin menyerang lagi, dan makong ikut kabur ke sebelah utara sebab melihat adiknya mendahului kabur, sedangkan Chiang Kun siap yang ikut kabur sambil dia berteriak. Tio Heng cepat keluar. Keluar si tinggi hitam Tio Heng dari tempat semak-semak yang banyak pohon alang-alang, gatel sepasang kaki dan sepasang tangannya, sehingga ia merasa perlu menggaruk-garuk selagi dia mendekati liyap Liu Gioking, di saat macan betina yang galak itu habis menggempur tanah-tanah yang lumpur. Eh, Siu Okonio! Kau ada di sini Tio Heng menyapa liyap Liu Gioking, sengaja perlihatkan muka kaget dan heran. Terbelalak sepasang metal liyap Liu Gioking mengawasi si tinggi hitam yang suaranya serak-serak basah seperti Louis Armstrong dan terpukau dia waktu mendengar istilah Siu Okonio atau Nona Kecil. Siapa si tinggi hitam ini pikir liyap Liu Gioking di dalam hati, merasa tidak kenal? Siapa kau tanyanya dan bersikap galak? Eh, Siu Okonio! Apakah kau benar-benar lupa dengan aku? Aku adalah Tio Si Hitam. Tio Hek liyap Liu Gioking mengulang, menyebut. Nama. Benar, Tio Hek yang dulu mengabdi pelayan suhu. Tau liong cuncia di atas gunung Au Bong San. Teringat liyap Liu Gioking dengan kejadian lama, dan terbayang lagi olehnya betapa si paman Tio Hek memberikan kasih sayangnya, sering dia diajak bermain, sering dia digendong dulu, waktu dia masih kecil. Dan sekarang, selagi dia merasa kehilangan kasih sayang suaminya, secara mendadak dia bertemu lagi dengan paman Tio yang menyayangi dia. Segera dia terisak menangis di dalam rangkulan si tinggi hitam Tio Hek seperti dulu. Tio Susiok, oh Tio Susiok! Ah, bocah manis! Mengapa kau jadi begini, si Oko Niu? Mengapa kau harus berkelahi melawan orang-orang sendiri? Ceng Hawe alia hiap Liu Gioking bagaikan tidak mendengar perkataan Tio Hek, dia tetap terisak menangis di dalam rangkulan lelaki tinggi hitam itu, membikin sempat Tio Hek membelai rambut yang hitam ikal, yang masih dibungkus oleh kain penutup rambut, namun cukup banyak rambut yang nongol, kemudian ganti dia membelai bagian punggung liya hiap Liu Gioking, tetapi batal dia memukul di bagian pantat, seperti dulu. Setelah berkurang isak tangis liya hiap Liu Gioking, maka Tio Hek berkata lagi, terdengar lembut, haru dalam telinga liya hiap Liu Gioking, meskipun suara itu serak-serak basah. Sia Oko Niok, jangan kau menangis lagi, ingin ku perkenalkan kau dengan teman-teman yang kau tempur tadi. Setelah suhu tewas dan kita terpisah, aku hidup merantau tak menentu, sampai aku bekerja mengabdi pada Pangeran Kim Lun yang baik Budi, mendampingi Chiang Kun Sia Pek Hang yang baik hati, alangkah baiknya kalau kau ikut mengabdi pada Pangeran Kim Lun dan kita berkumpul lagi, seperti dulu. liya hiap Liu Gioking melepas diri dari rangkulan Tio Hek, bertepatan dengan kehadiran Chiang Kun Sia Pek Hang yang datang mendekati. Liya hiap, maafkan kejadian tadi. Aku telah berlaku tidak sopan sebab tidak menduga berhadapan dengan liya hiap yang kenamaan, kata Sia Pek Hang yang memberi hormat dan perlihatkan senyum. Cheng Hawe liya hiap Liu Gioking ikut memberi hormat. Bukan Chiang Kun yang bersalah, sebaliknya aku yang telah bertindak di luar sadar sebab suamiku, tak sanggup liya hiap Liu Gioking melengkapi perkataannya, menyebut suaminya sudah mati, dan Sia Pek Hang yang ganti bicara lagi. Seperti dikatakan oleh Tio Heng tadi, kami merupakan pasukan dari kota Oe Iki Tin. Pangeran Kim Lun ikut mendengar perihal peristiwa yang terjadi di kota Raja, sehingga kami ditugaskan untuk menyelidiki dan kami berhasil memperoleh keterangan, bahwa Pangeran Gin Lun yang menjadi dalam peristiwa itu, sehingga liya hiap kena fitnah yang mengakibatkan Giok Lun Ongya ikut jadi korban kena bencana. Kami bermaksud melaporkan kejadian ini kepada Kim Lun Ho Atong, sehingga alangkah baiknya kalau liya hiap ikut menghadap Kim Lun Ho Atong, setelah itu kita menyusun rencana buat liya hiap melakukan balas dendam. Aku yakin Kim Lun Ho Atong akan berpihak kepada liya hiap, sebab Kim Lun Ho Atong lebih akrab dengan Giok Lun Ongya. Sejenak liya hiap liu giok ing terdiam mendengarkan perkataan Sia Pek Hang. Dia memang menyimpan dendam terhadap Gin Lun Ho Atong yang hendak dia bunuh mati, dan dia memang telah menyadari bahwa tidak mudah buat dia melaksanakan niat itu selagi dia cuma sendirian. Akhirnya liya hiap liu giok ing menerima saran Sia Pek Hang, setelah Tio Hek juga turut membujuk. Dengan demikian liya hiap liu giok ing turut dalam rombongan Sia Pek Hang yang menuju ke kota Oe Iki Tin, hendak menghadap pangeran Kim Lun, dekat perbatasan luar kota Raja Sebelah Selatan. Dengan memakai kuda putih kesayangannya, si pendekar tanpa bayangan Kwe E Sul yang melakukan perjalanan seorang diri, jauh dari perbatasan kota Ganbun Kuan yang berbatasan dengan suku bangsa Watzu, Tartar. Menuju kota Raja untuk memenuhi panggilan Sri Baginda Maharaja. Perjalanan jarak jauh yang harus dia tempuh melewati pegunungan dan hutan belukar memberikan kesempatan buat Kwe E Sul yang membayangkan lagi kejadian lama yang pernah dia alami, selagi dia menjelajah kalangan rimba persilatan sehingga berhasil dia memperoleh gelar Boim Kiam Hiap atau pendekar pedang tanpa bayangan, berkat kelincahan dan kegesitan gerak tubuh, ditambah ilmu pedang Pek Ban Kiam Hoat yang khusus diciptakan oleh gurunya, Tai Hiap Pek Bantong. Begitu cepat gerak ilmu pedang Pek Ban Kiam Hoat, sehingga sukar dilihat oleh mata, bagaikan gerak sejuta pedang. Kemudian Boim Kiam Hiap Kwe E Sul yang sempat teringat lagi dengan saat-saat waktu dia berkumpul bersama Ceng Hawel Aliyah Hiap Liu Giokin bahu membahu berkelahi melawan musuh, bahu membahu menghadapi berbagai rintangan dan ancaman mara bahaya. Dalam melakukan pertempuran melawan musuh, ilmu silat mereka bahkan pedang-pedang mereka dapat bersatu padu bagaikan memiliki jiwa, akan tetapi dua hati mereka, mengapa sukar bersatu meskipun setiap hari bertemu. Giok Ing terlalu keras kepala, ini yang seringkali dikatakan oleh hati kecil Kwe E Sul Yang, sukar dibantah oleh Kwe E Sul Yang. Suli Yang terlalu tinggi hati, ini yang seringkali dikatakan oleh hati kecil Liu Giok Ing, sukar dibantah oleh Liu Giok Ing dan, ayahnya Liu Giok Ing dibunuh oleh ibunya Kwe E Sul Yang. Dan, ibunya Kwe E Sul Yang dibunuh oleh Ceng Hawel Aliyah Hiap Liu Giok Ing. Dan, satu demi satu bintang-bintang menghilang dari angkasa, bagaikan ketakutan, umpatkan diri waktu dua pendekar muda perkasa ini saling berhadapan, berkelahi antara hidup dan mati. Saling mencari keadilan, katanya, saling melunaskan hutang dendam. Alamnya tak terlalu kejam, Liang Ke, bisik Ceng Hawel Aliyah Hiap Liu Giok Ing, waktu sempat saling rangkul dengan Boim Kiam Hiap Kwe E Sul Yang. Dalam suasana yang damai tentunya, dalam suasana mesra tentunya. Mesra, tanpa dua hati mereka mau bersatu. Kenapa? Dan mereka berkelahi lagi, mereka berbaik lagi, bahkan saling mengangkat saudara. Giok Mo Ai, kau merupakan adik tersayang, kata Kwe E Sul Yang merangkul seng adik, sehabis mereka mengangkat saudara. Liang Ke, kau merupakan kakak tersayang, sahut Ceng Hawel Aliyah Hiap Liu Giok Ing, kemudian Boim Kiam Hiap Kwe E Sul Yang menikah dengan Hwi Tian Leong Lili Kuat Hwi Asi Putri Naga Terbang yang mahir ilmu ringan tubuh Liu Te E Hui Heng yang pesat seperti terbang, dan Ceng Hawel Aliyah Hiap Liu Giok Ing hidup merana banjir air mata, tanpa setau Kwe E Sul Yang. Giok Mo Ai, aku gerang waktu mengetahui kau sudah menikah dengan pangeran Giok Lun, untuk yang kesekian kalinya Kwe E Sul Yang berkata seorang diri, cuma di dalam hati. Akan tetapi, mengapa terjadi peristiwa seperti yang diceritakan oleh Menteri Keseratoan Teng Hong? Kenapa? Mengapa kau harus menyebar maut lagi di Kota Raja? Jelas Kwe E Sul Yang belum mengetahui tentang adanya peristiwa pembunuhan dan si pelaku menggunakan senjata rahasia berbentuk bunga cinta, dan yang biasa menyebar bunga cinta cuma Seng Adik Angkat Yang Binal. Akan tetapi ketika Boim Kiam Hiap Kwe E Sul Yang sudah tiba di dekat perbatasan Kota Raja, maka didengarnya berita bahwa Liu Giok Ing mengacau dan menyebar maut di Kota Sem Hei Koan, bahwa Giok Lun ditangkap kemudian ditolong oleh istrinya yang mengacau dan menyebar maut di Istana Kerajaan, kemudian hilang jejak Liu Giok Ing yang membawa lari suaminya. Semakin pusing Kwe E Sul Yang mendengar perbuatan Seng Adik Angkat Yang Binal itu, kemana harus dia cari? Terpaksa dia menemui Menteri Keserat Tuan Teng Hong, dan Menteri yang tua usia itu, yang memang sudah tiba lebih dahulu di Kota Raja, menceritakan tentang kejadian Liu Giok Ing membongkar penjara membawa lari suaminya, dan Menteri Tuan Teng Hong menambah keterangannya, mengatakan bahwa di luar Kota Raja, dekat pintu kota sebelah selatan, telah diketemukan belasan tentara kerajaan yang tewas. Ada dugaan bahwa mereka tewas akibat perbuatan Liu Giok Ing, terbukti di dekat tempat kejadian itu, terdapat sebuah makam darurat yang kemudian dibongkar, dan diketahui sebagai tempat makam jenazah Giok Lun Ho Atong, sehingga atas perintah Sri Baginda Maharaja, maka jenazah Giok Lun Ho Atong sudah dipindah di tempat pemakaman kerajaan di Kota Raja. Ah Giok Mo Ai, kau sekarang menjadi seorang janda yang sebatang kere koma Kue E. Suli yang mengeluh di dalam hati, hampir mengeluarkan air mata. Dari tempat Menteri Keseratuan Teng Hong kemudian Kue E. Suli yang diperintahkan menghadap Menteri Kehakiman Pau Go An Leng, akan tetapi tidak ada sesuatu tambahan keterangan apa-apa yang dia peroleh, juga tentang siulan yang datang melapor, tidak diberitahukan oleh Menteri Pau Go An Leng, sebaliknya Menteri yang tua-tua keladi itu mengajak Kue E. Suli yang menghadap Sri Baginda Maharaja. Marah-marah Sri Baginda Raja waktu menerima kedatangan Menteri Pau Go An Leng yang membawa Kue E. Suli yang, sebab dia lagi asik nonton tari perut di dalam kamar selir yang ke-16. Nomel-ngomel Raja kepada Menteri Pau Go An Leng juga kepada Kue E. Suli yang yang diatau pernah berpacaran dengan Liyahya Pliu Gyoing mana macan betina itu tanda seru tanya Sri Baginda Maharaja, membentak. Menteri Pau Go An Leng dan Kue E. Suli yang saling mengawasi, tidak tahu Raja menanya kepada siapa. Akhirnya Pau Go An Leng yang bicara. Dia bukan lakinya si macan betina. Aku tahu. Siapa bininya, tanya Raja, rusak bahan bicara. Hui Tian Liong Ligwat Hwa. Tanda petik. Haa yaa. Batal kawin sama macan, ganti kawin sama naga. Pusing Raja memikirkan kehidupan orang-orang kalangan rimba persilatan, dan pusing Kue E. Suli yang yang mengabdi pada seorang Raja yang cuma ingat kawin, lebih pusing lagi waktu dia disuruh pulang, tetapi tetap diperintah menangkap macan betina, hidup atau mati. Melamun Kue E. Suli yang waktu keluar meninggalkan Istana Kerajaan, tetapi naluri hatinya menuntun dia melakukan perjalanan ke arah sebelah selatan, sehabis dia berpisah dengan Menteri Kehakiman Pau Go An Leng. Kesebelah selatan, sebab di situ orang menemukan jenazahnya Giyok Lun Ho Atong waktu dimakamkan secara darurat. Pasti hasil kerja seng adik yang binal, pikir Kue E. Suli yang yang membayangkan seorang diri Liu Giok yang harus menggali lubang kuburan. Kemudian sempat Kue E. Suli yang menanyakan keterangan kepada penduduk yang terdekat, berhasil dia mengetahui tentang adanya perempuan sinting yang ngamuk-ngamuk menyebar maut, di kalangan tentara kerajaan, juga di kalangan rakyat yang sedang nonton waktu perempuan sinting itu mau ditangkap. Mengeluh Kue E. Suli yang atas perbuatan seng adik yang binal, tetapi bingung dia waktu didengarnya perempuan sinting itu akhirnya pergi mengikuti serombongan tentara negeri sehabis mengubur jenazah yang ditangisi oleh perempuan sinting itu. Tentara negeri dari mana tanya Kue E. Suli yang, akan tetapi sia-sia sebab penduduk desa itu tidak mengerti tentang tanda-tanda kesatuan militer, entah dari mana kesatuan mana, entah dari batalion mana. Terpaksa Kue E. Suli yang meneruskan perjalanannya menuju ke arah selatan, tetap memakai kudep putih kesayangannya, dan bertamu dia di istana Pangeran Ginlun, sehingga sempat Pangeran Ginlun bercerita tentang Lieh Yap Liu Giok Ing yang mengacau dan menyebar maut di tempat kediamannya, tanpa dia mengetahui entah apa kesalahannya. Lesuk keadaan Kue E. Suli yang waktu dia meninggalkan istana Pangeran Ginlun, tambah dia menyesali perbuatan Lieh Yap Liu Giok Ing tanpa dia mengetahui kejadian yang sebenarnya, dan dia lebih menyesal lagi sebab dia tidak sempat bertemu dengan Kang Lem Lieh Yap Soh Simlan, yang katanya pernah singgah di istana Pangeran Ginlun, bahkan ikut bertempur melawan Lieh Yap Liu Giok Ing, mengapa harus terjadi begini, Kue E. Suli yang mengeluh di dalam hati. Merasa sangat penasaran bahwa Seng adik yang binal jadi bertempur dengan Kang Lam Lieh Yap Soh Simlan yang saudara seperguruan dengan Liu Guat Gau, sedangkan Liu Guat Gau adalah adik kandung Liu Giok Ing terpikir oleh Kue E. Suli yang bahwa dia harus mencapai Liu Guat Gau yang adiknya Liu Giok Ing, akan tetapi kemana dia harus mencari? Mencari Liu Guat Gau sama sukarnya dengan mencari Liu Giok Ing, sehingga batal dia lakukan niatnya yang hendak mencari Liu Guat Gau. Hanya dengan mengikuti naluri hatinya, dia larikan kudanya menuju ke arah sebelah timur, menuju Oe Iki Tin tanpa melalui Kota Raja, akan tetapi melintas jalan lewat hutan belantara dan daerah pegunungan. Entah berapa hari sudah melakukan perjalanan itu dengan hati risau, cuma di beberapa tempat yang membawa kenangan lama dia berhenti beristirahat. Cuma kenangan lama yang bisa mendekatkan dia dengan seng adik yang binal, cuma kenangan lama yang bisa membuat dia tersenyum, akan tetapi kadang-kadang mengalirkan air mata. Terbayang lagi oleh Kue E. Suliang dengan saat-saat waktu seng adik yang binal itu marah-marah manja, ogah dibagi roti kering meskipun waktu itu hujan sedang lebat. Turun, selagi mereka meneduh di tempat yang sekarang Kue E. Suliang duduk seorang diri. Kalau kau tidak mau makan, aku juga tidak mau makan, kata Kue E. Suliang waktu itu dan sempat dia melirik seng adik yang binal, waktu seng adik yang binal itu sedang menelan air liur, mungkin merasa lapar tetapi diam tidak bicara. Ngambek manja seperti biasa. Cuma orang yang bodoh, yang mau melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hasrat hatinya, Kue E. Suliang yang bicara lagi waktu itu berhasil membuat seng adik yang binal jadi tersenyum, ujarnya. Kau memang bodoh, kau merasa lapar tetapi kau tidak mau makan, kata seng adik yang binal, mempertahankan sikap ngambek manja waktu itu. Kau juga lapar tetapi kau tidak mau makan, sebaliknya kau ngambek marah, mulai ngomel Kue E. Suliang waktu itu. Tentu aku ngambek, tentu aku marah, sahut seng adik yang binal. Kenapa? Sebab kau tinggi hati. Dan kau keras kepala balas Kue E. Suliang. Dan kau yang bodoh, mau melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hasrat hati. Terdiam Kue E. Suliang waktu itu. Berpikir dia seorang diri. Mau melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hasrat hati, kalimat kata yang pernah dia ucapkan dan yang dikembalikan oleh seng adik yang manja dan binal itu. Kalau kau tidak mau makan, aku juga tidak mau. Makan, ini yang dikatakan oleh Kue E. Suliang kepada. Adik yang binal itu, mengapa bukan dia mengucap kata-kata yang sesuai dengan hasrat hati. Giyok Moai, aku risau kalau melihat kau tidak mau. Makan, sebab aku cinta padamu. Ahaka Kue E. Suliang membantah, sehabis sejenak dia membesarkan diri di bawah hanyut oleh alam halayal. Jangan coba mengharap terlalu banyak, jangan coba mengemis cinta, sudah untung dia mau berbaik, sudah untung dia mau mengangkat saudara, bisik hati kecil Kue E. Suliang yang selalu merintang kalau Kue E. Suliang hendak menyentuh soal cinta, dan Kue E. Suliang selalu merasa takut kalau kalau seng adik yang binal menolak kasihnya, sehingga tak berani dia menyatakan cintanya. Selalu dia menghadapi kesukaran buat mempersatukan hati mereka, selalu dia merasa jauh dan asing meskipun mereka sering berada berdekatan. Ada bunyi suara yang tidak wajar yang sempat didengar oleh Kue E. Suliang, setelah dia sadar dari alam halayal. Tersentak Kue E. Suliang bangun berdiri dari tempat dia beristirahat, semacam sebuah goa dekat tebing yang curam di daerah pegunungan yang sunyi. Hari sudah mendekati subuh ketika Kue E. Suliang meneliti keadaan di sekitarnya, mencari asal bunyi suara itu terdengar, bunyi suara keluhan nyaring seorang-orang yang seperti sedang menderita kesakitan, kalau dia tidak salah duga. Berindap-indap Kue E. Suliang melangkahkan kakinya, sampai kemudian dia mempercepat ketika suara keluhan itu terdengar berulang. Di tepi sebuah jurang yang dalam, di situ Kue E. Suliang merasa bertambah jelas dia mendengar suara keluhan orang. Itu, seorang laki-laki, mungkin terjatuh ke dasar jurang yang gelap tidak kelihatan sesuatu. Sengaja Kue E. Suliang perdengarkan pekek teriaknya, menghadap ke dasar jurang, setengah berlutut dia melakukannya. Tidak ada suara jawaban yang didengarnya, bahkan suara keluhan tadi menjadi terhenti, yakin Kue E. Suliang bahwa seorang itu mendengar pekek suaranya, akan tetapi tak sanggup memberikan jawaban. Pasti terluka parah orang itu dan dia merasa wajib memberikan pertolongan. Bersusah payah Kue E. Suliang merambat menuruni dasar jurang itu, meskipun dia pandai ilmu pekek hao ye ucong atau cecak merambat ditembok, keadaan di dalam jurang itu amat gelap, hanya sedikit sinar bintang-bintang yang tinggi di angkasa, tiada bulan sedangkan matahari belum waktunya buat perlihatkan wujud. Akhirnya Kue E. Suliang berhasil menemukan sesosok tubuh manusia yang nyangkut di antara dahan pohon yang tinggi dan lebat, pohon yang tumbuh di dasar jurang, dan sekali lagi Kue E. Suliang harus bersusah payah menolong orang itu yang memiliki tubuh tinggi besar, yang terluka parah bekas terbanting tergelincir jatuh. Berhasil Kue E. Suliang membawa orang itu turun ke dasar jurang, akan tetapi di antara sinar yang remang-remang, Kue E. Suliang terkejut karena merasa kenal dengan lelaki yang ditolongnya itu. Siapa atau di mana ia pernah bertemu dengan lelaki itu? Lemah keadaan lelaki itu yang terluka parah banyak mengeluarkan darah, bekas dia jatuh terbanting, bahkan ada bagian-bagian tulang yang rata atau patah. Yakin Kue E. Suliang bahwa sudah tidak mungkin lagi buat lelaki itu menyambung hidup, akan tetapi mendadak. Kue E. Suliang teringat, ya, teringat dan tak mungkin dia salah lagi, lelaki-lelaki itu berkulit hitam. Susiok, bukankah kau Tio? Tio Susiok, lelaki-lelaki bertubuh tinggi besar dan berkulit hitam itu memang Tio Hek, keadaannya sangat lemah di samping dia menderita rasa sakit, tak mampu dia menjawab pertanyaan penolongnya, cuma sepasang matanya lemah mengawasi, merasa bagaikan dia juga kenal dengan si penolong itu, akan tetapi dia yang sudah lupa. Meskipun merasa yakin tidak mungkin menolong nyawa Tio Hek, namun Kue E. Suliang merasa perlu mengajak bicara. Tio Hek adalah pelayan yang mengabdi pada Tau Leong Chun Chia adalah Liyah Yap Liu Giok Ing mengapa Tio Hek terjatuh, sebab dia memiliki ilmu meskipun dia bodoh, seringkali diganggu oleh seng adik Yang Binal selagi dulu mereka masih berkumpul di atas gunung Au Bong San dan teringat lagi Kue E. Suliang dengan kejadian tempo dulu. Dahulu dia sedang berkelana berdua Liyah Yap Liu Giok Ing, lalu bertemu Liu Goat Go yang adiknya Liu Giok Ing, dan Liu Goat Go memberitahukan kakaknya bahwa Tau Leong Chun Chia sedang sakit, sehingga buru-buru Liu Giok Ing menempuh perjalanan ke kota Anhui, jauh di perbatasan Provinsi Inlam, Tali, di tempat yang banyak berkeliaran suku bangsa Biau. Waktu itu Kue E. Suliang tetap mendampingi Liyah Yap Liu Giok Ing, dan sang macan betina yang waktu itu belum menjadi adiknya, ngambek manja memaksa Kue E. Suliang turut mendaki gunung Au E. W. Bong San, bahkan turut menemui Tau Leong Chun Chia yang gurunya Liyah Yap Liu Giok Ing. Ternyata waktu itu Tau Leong Chun Chia sakit karena kena bisa racun laba-laba dari India, yang dia terima sebagai hadiah dari temannya, dan Tau Leong Chun Chia yang terkenal sebagai si biang racun, berhasil mengatasi penyakitnya, sehingga dengan lagak manja Liyah Yap Liu Giok Ing perkenalkan Kue E. Suliang di hadapan gurunya. Suhu, aku membawa seorang teman. Tau Leong Chun Chia kelihatan kaget sebab dia tahu, justru ibunya Kue E. Suliang yang membunuh ayahnya Liu Giok Ing, sehingga untuk yang pertama kalinya terjadi pertempuran antara Kue E. Suliang melawan Liu Giok Ing, selekas Tau Leong Chun Chia memberitahukan kepada Liu Giok Ing bertempur mereka di atas gunung O. Suliang, dan Tau Leong Chun Chia cuma bisa nonton sebab dia belum bisa bangun akibat kena bisa racun laba-laba dari India, kemudian Tio Hek yang hitam bertubuh tinggi besar, ikut mengepung Kue E. Suliang, akan tetapi dua kali kena tendang seng macan betina yang galak. Sebab Liyah Yap Liu Giok Ing tidak mau dibantu dalam menghadapi musuh bebu yutan itu. Kabur Kue E. Suliang ngos-ngosan menyusuri gunung O. Bong San, bahkan untuk waktu yang cukup lama dia umpatkan diri menghilangkan dari Liyah Yap Liu Giok Ing, bukan sebab takut akan tetapi tidak mau dia berkelahi melawan macan betina yang galak itu, sebab waktu itu dia sedang setengah mati jatuh cinta kepada Liu Giok Ing, akan tetapi merasa belum mendapat kesempatan buat menyatakan cintanya, sebaliknya dan tanpa diketahui oleh Kue E. Suliang, sejak saat itu Liyah Yap Liu Giok Ing bagaikan merasa merana menyimpan benci tetapi rindu. Dan sekarang Kue E. Suliang menemukan Tio Hek yang terluka parah, sehingga dia memerlukan menyalurkan tenaga dalamnya, berhasil membuat ada sedikit kekuatan buat Tio Hek bicara, akan tetapi si tinggi hitam langsung ngomel-ngomel waktu mengetahui bahwa yang menolong dia adalah musuh bebu yutan dari Seng Xiaoko Unio kesayangannya. Repot Kue E. Suliang akan tetapi berhasil dia memberikan suatu penjelasan kepada Tio Hek, bahwa sekarang dia sudah menjadi kakak angkat dari Liyah Yap Liu Giok Ing, sedangkan Tio Hek kemudian bercerita, bahkan sampai dia mengucurkan air mata. Tio Hek dungu atau bodoh, akan tetapi dia merupakan seorang laki-laki yang jujur, dia memperoleh pekerjaan di dalam istana pangeran Kim Lun, tugasnya di bagian dapur, cuci piring dan belah kayu. Oleh karena kejujurannya itu, maka dia berkata sejujurnya waktu diajak bicara oleh Chiang Kun Sye Pek Hang, yang waktu itu sedang ngontrol dapur mencari pelayan seksi, sehingga diketahui oleh Chiang Kun Sye Pek Hang bahwa Tio Hek bekas pelayan Tau Liyong Chun Chia yang sudah marhum, dan menjadi orang yang disayang oleh Liyah Yap Liu Giok Ing waktu hendak melaksanakan rencana yang sudah disusun matang, maka Sye Pek Hang mengajak Tio Hek yang diangkat menjadi perwira katanya, dan diberikannya seperangkat pakaian dinas, sehingga Tio Hek jadi kegirangan merasa diri gagah perkasa. Dan dia menjadi lebih girang ketika diberitahukan hendak diajak menemui Seng Xiaoko Niu yang katanya sudah menjadi istrinya Giyok Lun Ho Atong di Kota Raja. Jelas tidak diketahuinya bahwa tugas Sye Chiang Kun adalah untuk membunuh Seng Xiaoko Niu. Setelah bertemu dengan Seng Xiaoko Niu, bertambah girang Tio Hek dan merasa sangat berterima kasih terhadap Sye Chiang Kun yang dianggap sangat besar budinya, tetapi Tio Hek menjadi sangat terkejut waktu Sye Chiang Kun minta bantuannya bicara dan membujuk supaya Seng Xiaoko Niu mau jadi bininya Sye Chiang Kun, dan Syaoko Niu itu bahkan disimpan di rumah Sye Chiang Kun, bukan diajak bertemu dengan Kim Lun Ho Atong seperti rencana semula yang dia beritahu. Sedangkan Tio Hek turut pindah bekerja di rumah Sye Chiang Kun, di bagian dapur, jadi tukang cuci piring dan belah kayu, balik asal. Tio Hek jujur merasa tak keberatan ditugaskan jadi tukang cuci piring dan tukang belah kayu, akan tetapi dia ogah diperintah membujuk Seng Xiaoko Niu, sehingga dua kali dia kena hukum cambuk yang dilakukan oleh Sye Chiang Kun, akan tetapi ketika yang ketiga kalinya dia hendak dihukum lagi, maka dia melakukan perlawanan, tanpa setahu Seng Xiaoko Niu tentunya. Sudah tentu Tio Hek tidak sanggup melawan Sye Chiang Kun yang tinggi ilmunya, sehingga dia kabur akan tetapi dikejar Sye Chiang Kun yang membawa belasan anak buahnya. Terus Tio Hek diuber-uber meskipun dia sudah berteriak sambil dia lari, seperti anjing geladak yang kena pentung, sampai akhirnya dia terjatuh ke dalam jurang dengan tubuh luka-luka, bekas kena pentung dan bacokan, ditambah lagi dia terbanting-banting waktu jatuh ke dalam jurang, akan tetapi menyangkut di dahan pohon, berhasil ditemukan dan ditolong oleh Kwe Suliang, akan tetapi nyawanya tetap melayang sehabis dia menceritakan semua yang diketahui, termasuk urusan Pangeran Gin Lun dan Pangeran Kim Lun, yang dia dengar dari pembicaraan Makong berdua makiang. Jelas sudah bagi Kwe Suliang tentang semua peristiwa yang dialami dan diderita oleh Liyah Yap Liu Gioking jelas Seng Adik Yang Binal kena fitnah dan jelas semua perbuatan itu adalah Kim Lun Ho Atong yang menjadi dalang, dibantu oleh Chiang Kun Sye Pek Hang Yang Biang Keladi. Kasihan nasib Seng Adik Yang Binal itu, dan Seng Adik Yang Binal itu sekarang sedang dikurung di dalam iguahwa harimau. Berptekat Boim Kiam Hiap Kwe Suliang hendak menolong Seng Adik Yang Binal itu, tidak peduli dia harus menerjang bahaya, tidak peduli dia harus menyebar maut, seorang diri tidak akan menyerbu ke dalam istana Pangeran Kim Lun, setelah itu baru memberikan laporan kepada Sri Baginda Maharaja. Setelah tiba di kota Oe Iki Tin, Ceng Ha Waila Liyah Yap Liu Gioking merasa heran karena dia tidak langsung diajak menghadap kepada Kim Lun Ho Atong, sebaliknya ditempatkan di rumahnya Sye Pek Hang, akan tetapi sebelum dia sempat menanya, maka dikatakan oleh Chiang Kun yang banyak akalnya itu, bahwa selama berada dalam keadaan berduka cita, sebaiknya Liyah Yap Liu Gioking istirahat dulu di rumah Chiang Kun itu, untuk kemudian baru diajak menghadap Seng Pangeran. Ceng Ha Waila Liyah Yap Liu Gioking menurut, terlebih setelah diketahui bahwa Tio Hek juga ikut dipindah tugasnya ke rumah Chiang Kun Sye Pek Hang, ditempatkan di bagian dapur sebagai tukang cuci piring dan belah kayu, sehingga tidak banyak kesempatan buat Liyah Yap Liu Gioking bertemu dan mengajak Tio Hek bicara. Dalam suasana berduka cita dan menyimpan dendam, terlalu banyak Liyah Yap Liu Gioking harus berpikir, dan berusaha menyabarkan diri buat melakukan balas dendam terhadap perbuatan Pangeran Gin Ong. Terlalu banyak air mati yang dia keluarkan, kalau dia teringat dengan kasih sayang suaminya. Suami yang malang, ini yang sering kali Liu Gioking ucapkan seorang diri di dalam hati, selagi suaminya masih mendampingi. Tetapi setelah sekarang suaminya tewas, dia benar-benar merasakan kehilangan. Kehilangan orang yang menyintai dia dan kehilangan tempat dia bersandar, sehingga dia merasa sebatang kera. Memiliki seorang adik yang dia tidak ketahui jejaknya, sedangkan lelaki yang pernah mencuri hatinya, sudah melupakan dia. Terasa terlalu sunyi, terlalu sepi, selagi dia merenungi nasibnya seorang diri. Cuma Chiang Kun Siapek Ong yang kadang-kadang menemani dia, mengajak dia berbicara dengan menghibur, melimpahkan kata-kata manis mengandung harapan. Bukankah Chiang Kun Siapek Ong sudah menikah? Mengapa istrinya tidak diperkenalkan dan tidak ditemukan kepada dia? Sekilas terpikir oleh Liyah Yap Liu Giok Ing tentang perwira yang baik hati itu, akan tetapi saat itu dia lebih cenderung memikirkan nasibnya sendiri, sehingga dia merasa tidak perlu memikirkan keadaan keluarga Chiang Kun Siapek Ong. Pagi hari itu, Chiang Kun Siapek Ong mengajak Liyah Yap Liu Giok Ing menghadap kepada Pangeran Kim Lun, ada yang ingin dibicarakan oleh Pangeran itu, kata Chiang Kun Siapek Ong kepada Liyah Yap Liu Giok Ing dan Liyah Yap Liu Giok Ing merasa cukup kaget, ketika menemui Seng Pangeran dikelilingi oleh segenap perwira dan para pembantunya, ketika Kim Lun Ho Atong menerima kedatangan Liyah Yap Liu Giok Ing Kim Lun Ho Atong menyadari tidak ada kemungkinan buat dia mengharapkan kedudukan menjadi raja, sebagai pengganti ayahnya yang sudah tua. Terlalu banyak saudara-saudaranya yang lebih pandai dan lebih banyak kesempatan menjadi ahli waris, tetapi dia bertekad ingin menjadi raja, sehingga diam-diam-diam merencanakan perbuatan makar, ingin merebut pemerintahan dengan care kekerasan. Oleh karena itu Kim Lun Ho Atong merasa perlu menyusun kekuatan dan menyebar pengaruh, dan untuk maksud ini dia sengaja mengundang banyak orang dari kalangan rimba persilatan, khususnya dari golongan hitam yang mau mengabdi karena mengharapkan bayaran dan kedudukan, di samping Kim Lun Ho Atong menyebar pengaruh dan menempatkan orang-orang kepercayaannya di kota raja buat mempengaruhi Sri Baginda Maharaja dan memperlemah kedudukan pertahanan serta mengacaukan keadaan keamanan, antara lain dengan care membunuhi pejabat pemerintahan yang dianggap setia terhadap Sri Baginda Maharaja, menjadi perintah yang menentang gerakannya. Dalam usaha menyebar pengaruh, Kim Lun Ho Atong bahkan menghubungi pihak pemerintah kerajaan Tartar, atau negara watzu yang berkedudukan di sebelah barat daya negeri Cina, bahkan juga mendekati pihak pemerintah kerajaan Jepang di bagian Tenggara. Mengenai Liu Giok-ing, memang sejak lama Kim Lun Ho Atong sudah mendengar tentang kegagahannya dan kecantikannya, akan tetapi Kim Lun Ho Atong menjadi kecewa ketika kemudian diketahuinya Liu Giok-ing menikah dengan Giok Lun Ho Atong yang merupakan salah seorang yang menentang niat Kim Lun Ho Atong yang hendak merebut kekuasaan negara. Kemudian dengan siasat yang kunsia Pek Hang, maka dilakukan berbagai perbuatan pembunuhan di kota raja yang bahkan di dalam istana kerajaan, kemudian dengan menyebar fitnah sebagai perbuatan Li Hiap Liu Giok-ing, sehingga menghasilkan tuasnya pangeran Giok Lun tanpa Li Hiap Liu Giok-ing mengetahui bahwa dalam perbuatan itu justru adalah Kim Lun Ho Atong. Di pihak Li Hiap Liu Giok-ing, dia merasa terkejut ketika melihat sekian banyaknya perwira yang menemani Kim Lun Ho Atong, di saat dia menghadap buat memenuhi undangan pangeran itu. Sekilas terpikir oleh Li Hiap Liu Giok-ing bahwa pangeran Kim Lun merasa khawatir kalau-kalau dia akan mengacauakan tetapi waktu itu Li Hiap Liu Giok-ing lebih terpengaruh sebab melihat di antara sekian banyaknya perwira yang mengabdi kepada Kim Lun Ho Atong, kebanyakan merupakan orang-orang yang sudah dia kenal sebagai orang-orang dari kalangan rimba persilatan golongan hitam, seperti Toan Lo Sin Khoai Kong Tekliang, si tongkat sakti yang pernah meraja lelah sebagai begal tunggal di wilayah Provinsi Siam Sai sebelah utara, kemudian ada seorang imam yang Li Hiap Liu Giok-ing cuma kenal dengan nama Kim Wan Tau Tu, yang entah dari golongan agama apa akan tetapi yang diketahui memiliki tenaga raksasa sebab dia mahir ilmu tai lek Kim Kong Chiu. Jelas Cheng Ha-wel Ali Hiap Liu Giok-ing tidak menyadari bahwa adalah menjadi maksud Kim Lun Ho Atong yang hendak menyaksikan sendiri tentang kegagahan Liu Giok-ing, sehingga sengaja dia mengumpulkan perwira-perwira utama buat menghadiri pertemuan itu, ingin memberikan kesempatan kepada mereka buat mencoba kemampuan Liu Giok-ing di depan Cheng Ha-wel Ali Hiap Liu Giok-ing, sengaja Kim Lun Ho Atong mengucap kata-kata yang membakar semangat Liu Giok-ing buat melakukan balas dendam terhadap Pangeran Gin Lun dan untuk maksud ini Pangeran Kim Lun menugaskan sepasukan tentara berikut beberapa orang perwira, yang akan dipimpin oleh Liu Giok-ing dan secara menyamar melakukan penyerangan ke istana Pangeran Gin Lun akan tetapi, seperti yang sudah direncanakan, maka Siam Sai Je Leong Cho A-keng dan Cho A-beng yang diperintahkan melaksanakan tugas itu, perlihatkan sikap membangkang, merasa rendah diri melakukan tugas di bawah perintah Li Hiap Liu Giok-ing yang belum mereka ketahui tentang kemampuannya. Siam Sai Je Leong Cho A-keng berdua Cho A-beng merupakan lelaki muda yang menjadi keponakan murid Toan Lo Sin Koai Kong Tek-liang. Mereka memperoleh pekerjaan sebagai perwira muda yang mengabdi pada Pangeran Kim Lun berdasarkan bantuan dari Kong Tek-liang, sehingga Pangeran Kim Lun belum pernah menyaksikan tentang kepandayan dua lelaki muda itu. Jelas merupakan suatu kesempatan buat Pangeran Kim Lun membuktikan kegagahan mereka, di samping kemampuan Li Hiap Liu Giok-ing yang belum pernah dia lihat sendiri. Kim Lun Ong-ya, untuk membuktikan kegagahanku, sudah tentu aku bersedia melayani bertanding semua perwira yang ada di sini. Li Hiap Liu Giok-ing memaksa diri untuk bicara dan memakai suatu istilah Ong-ya, selagi dia membendung rasa marah melihat sikap dua lelaki muda yang banyak lagak ini, dan kata-kata Li Hiap Liu Giok-ing itu, sudah tentu membangkitkan rasa tidak puas bagi Tuan Lo Sin Khoai Kong Tek-liang, juga si Imam Kim Wan Tau-tu, terlebih siam Sai Jeliong Choa-keng berdua Choa-beng yang merasa ditantang langsung. Kim Lun Ho Atong perdengarkan suara tawa, meskipun di dalam hati dia ikut merasa penasaran. Dan waktu mendengar kata-kata menantang dari Li Hiap Liu Giok-ing, segera dia memberikan persetujuan untuk dilakukan semacam pertandingan persahabatan, dan untuk maksud ini segera disiapkan ruangan latihan untuk dijadikan tempat melakukan paibu. Pertandingan paibu itu dilakukan tanpa menggunakan senjata tajam, sehingga siam Sai Jeliong Choa-keng berdua Choa-beng mengerahkan ilmu siam Sai Chiang Ho Atiang khas dari golongan siam Sai sebelah utara, masing-masing bergerak dari sebelah kiri dan sebelah kanan Li Hiap Liu Giok-ing akan tetapi dengan pergunakan kegesitan dan kelincahan gerak tubuhnya, dengan mudah Li Hiap Liu Giok-ing dapat menghindar dan membebaskan diri dari serangan dua saudara itu. Choa-keng yang kakak Choa-beng merasa gusar. Dengan gerak poan Liong Jiao-po atau naga bertindak, dia bergerak cepat menyusul ke arah samping kanan Liu Giok-ing, lalu dengan gerak O Liong Jiao-cu atau naga hitam melibat yang, sepasang lengannya bergerak bagaikan ingin merangkul pinggang yang langsing dari Liu Giok-ing, sebab dia bermaksud menghancurkan tulang pinggang Liu Giok-ing akan tetapi, sekali lagi Liu Giok-ing bergerak dengan perlihatkan kelincahan gerak tubuhnya menghilangkan Choa-keng yang sedang menyerang, sebaliknya dengan jurusin Chiu-pahawa atau tangan sakti menggempur macan, ditangkis serangan tangan Choa-beng yang ikut melakukan penyerangan. Sehingga membuat Choa-beng berteriak kesakitan, sampai tiga langkah dia terdorong mundur ke belakang. Untung bagi Choa-beng bahwa Liya Hiap-liu Giok-ing tidak sempat meneruskan melakukan penyerangan, sebab Choa-keng sudah bergerak mengulang melakukan penyerangan, memakai gerak tipu tuwitsun bonggoat mendorong daun jendela ingin melihat bulan, sehingga sekali lagi Liya Hiap-liu Giok-ing bergerak menghindar dari sepasang kepalan tangan Choa-keng, namun sebelah kaki Choa-keng kena di bagian betis sehingga Choa-keng ikut berteriak kesakitan seperti adiknya, bahkan sampai dia melangkah terpincang-pincang. Toan Le Sin Khoai Kong-tek liang berteriak seperti guntur, tubuhnya bergerak lompat mendekati Liya Hiap-liu Giok-ing, sementara sebelah kepalan tangannya menghantam bagian kepala dengan gerak tipu Taishan Apteng atau gunung Taishan menindih, sedangkan sebelah tangan kanannya ikut bergerak menyerang memakai gerak tipu Ki-Hwe Syao Hoan atau angkat Ebor membakar langit, sehingga dengan demikian sekaligus dia dapat melakukan penyerangan memakai dua jurus maut. Akan tetapi, waktu dilihatnya Liya Hiap-liu Giok-ing bergerak menghindar dengan perlihatkan kelincahan tubuhnya, maka Kong-tek liang menendang memakai kakinya. Bagus seru Liya Hiap-liu Giok-ing, sementara tubuhnya dengan lincah dan kelihatan ringan, lompat tinggi sampai melewati kepala Kong-tek liang, sehingga dua lawan ini saling berdiri membelakangi, akan tetapi dengan cepat Toan Le Sin Khoai Kong-tek liang sudah memutar, di saat Liya Hiap-liu Giok-ing juga ikut memutar tubuh. Lalu Kong-tek liang melakukan dua serangan maut seperti tadi, akan tetapi kali ini mengarah bagian dada dan iga. Dua serangan maut secara berantai memakai jurus Beng Hong Kui-san atau Harimau Galak pulang ke gunung, dan Sem Yang Ketai atau Sembah yang permulaan tahun. Sekali lagi Liya Hiap-liu Giok-ing mengeluarkan suara memuji, sedangkan semangat tempurnya menjadi bangkit karena merasa menghadapi lawan yang cukup kuat. Dengan menggunakan gerak tipu pek, pai lengman atau keras ratus tangan, Liya Hiap-liu Giok-ing melakukan perlawanan. Menghalau setiap serangan Toan Lo Sin Khoai Kong-tek liang, bahkan sepasang kakinya secara silih berganti sempat balas menendang, mengerahkan ilmu An Lo Lian Hoan Tui, atau tendangan berantai burung wanyo. Dengan ilmu menendang secara berantai itu, sempat Liya Hiap-liu Giok-ing membuat lawannya repot harus menghindar, bahkan berhasil membuat tubuh Kong-tek liang sampai bergulingan di lantai seperti keledai malas mandi di pasir, lalu secara tiba-tiba tubuhnya lompat melesat seperti ikan gabus meletik. Li Hiap-liu Giok-ing, sementara dengan jurusin Liong Tem-jau atau naga sakti perlihatkan kuku, maka kesepuluh jari-jari tangannya tegang bagaikan cakar negah hendak mencengkeram bagian dada Li U Giok-ing, berhasil membuat Li U Giok-ing menghentikan serangan tendangannya, bahkan dia harus lompat mundur buat menghindar dari serangan lawan yang berlaku dekat. Sekali lagi Toan Lo Sin Khoai Kong-tek liang berteriak sekeras bunyi suara guntur, oleh karena untuk yang kesekian kalinya serangannya tidak mencapai sasaran, apalagi waktu Li Hiap-liu Giok-ing memperlihatkan jurusilmu kesektiannya yang berupa Kim Eng Liu-hie atau kenari kuning bermain di cabang pohon yang liu, sehingga terasa sukar buat Kong-tek liang melakukan penyerangan, sebab gerak tubuh Li Hiap-liu Giok-ing amat pesat dan gesit. Siam Sai Jeliong Choa Keng berdua Choa Beng ingin bergerak membantu paman guru mereka, akan tetapi sekilas pandang mati mereka bertemu dengan Kim Lun Ho Atong yang kelihatan seperti bersenyum memuji kegagahan Li Hiap-liu Giok-ing, sehingga batal Choa Keng berdua Choa Beng memberikan bantuan buat mengepung Li Hiap-liu Giok-ing. Sementara itu Toan Lo Sin Khoai Kong-tek liang merasa kecewa dan penasaran karena tidak dapat mengalahkan Li Hiap-liu Giok-ing. Baru sekarang dia menyadari betapa kegagahan dan kelincahan tubuh Li U Giok-ing sehingga dalam hati dia mengeluh sebab tidak mendapatkan kesempatan buat perlihatkan ilmu tongkatnya yang sakti, mengingat perjanjian dalam Paibu itu tidak diperkenankan memakai senjata. Dua kali dia nyaris kenap pukulan tangan Li Hiap-liu Giok-ing, dan berulang kali dia harus bergulingan menggunakan ilmu keledai malas mandi di pasir buat menghindar dari tendangan kaki Li Hiap-liu Giok-ing, bahkan berulang kali sia-sia dia berusaha balas menendang sambil rebah bergulingan, atau hendak menangkap kaki Li Hiap-liu Giok-ing yang sedang menendang, menggunakan ilmu T.E. Tongkun selagi tubuhnya masih bergulingan di lantai. Kelihatannya bagaikan tidak ada kesempatan buat Kong-tek liang bangkit berdiri, tetapi tak sia-sia pengalamannya yang puluhan tahun menjelajah di kalangan rimba persilatan. Walaupun umurnya sudah mendekati 50 tahun, akan tetapi tubuhnya masih lincah dan gesit, sehingga di suatu saat Kong-tek liang perdengarkan suara menggeram bagaikan seekor lembu hutan, lalu tubuhnya lompat bangun dan menyeruduk badan Li Hiap-liu Giok-ing bagaikan lembu hutan yang mau pulang ke Goa, oleh karena dia bergerak memakai jurus Yagu Kui-etong. Akan tetapi waktu Li Hiap-liu Giok-ing berkelit menyingkir, lalu sebelah tangannya Li Hiap-liu Giok-ing hendak memukul memakai gerak tipu kesan pahau, di antara gunung memukul harimau, maka sepasang tangan Kong-tek liang bergerak bagaikan mengibas, menggunakan jurus kekbok congpo atau mengangkat kepala mengawasi gelombang, sehingga sempat Kong-tek liang menangkis mengakibatkan tangan-tangan mereka saling bentur, membikin Li Hiap-liu Giok-ing terdorong ke samping, sedangkan tubuh Kong-tek liang terjerumus hampir jatuh. Dengan demikian, dalam hal tenaga dalam ternyata Li Hiap-liu Giok-ing dapat menandingi Tuan Lo Sin Khoai Kong-tek liang. Bertepatan pada saat itu, Kim Lun Hoat-ong berteriak perdengarkan suaranya, memerintah Paibu itu dihentikan, sebab pangeran itu merasa cukup sudah menyaksikan kegagahan Li Hiap-liu Giok-ing, tanpa pangeran itu menghiraukan Kim Wan-tau Tzu perlihatkan muka tidak puas, sebab si imam belum mendapatkan giliran untuk mengadu kepandayan dengan Li Hiap-liu Giok-ing setelah menyudahi acara Paibu itu, maka Kim Lun Hoat-ong mengajak Li Hiap-liu Giok-ing bicara, cuma ditemani oleh Chiang Kun-sye Pek-heng. Dalam pembicaraan itu mereka menyusun rencana buat melakukan penyerangan secara rahasia terhadap istana pangeran Gin Lun, tanpa pihak pangeran Gin Lun akan mengetahui bahwa penyerangan itu dilakukan oleh orang-orang dari pihak Kim Lun Hoat-ong. Cheng Ha-wel Ali Hiap-liu Giok-ing menyetujui usul itu, oleh karena yang dia pikirkan adalah urusan membalas dendam suaminya yang tewas sebagai akibat dari perbuatan pangeran Gin Lun yang telah memfitnah dia. Akan tetapi, selagi rencana penyerangan terhadap istana pangeran Gin Lun belum sempat dilaksanakan, maka Boim Kiam Hiap-liu Giok-ing sudah memasuki kota Oe Iki-tin, bahkan berhasil memperoleh keterangan bahwa Li Hiap-liu Giok-ing sudah mengabdi kepada Kim Lun Hoat-ong dan untuk sementara Li Hiap-liu Giok-ing masih berkediaman di rumah Chiang Kun-sye Pek-heng. Boim Kiam Hiap-liu Giok-ing merasa sangat cemas memikirkan nasib seng adik yang binal, sebab dia cukup mengetahui tentang Chiang Kun-sye Pek-heng yang dahulu pernah melarikan diri dari kota raja, sebagai akibat perbuatan serong yang dilakukan terhadap salah seorang selir seri bagi nama raja. Jelas Sye Pek-heng merupakan seorang laki-laki perayu yang sangat berbahaya buat kaum wanita yang lemah. Di samping itu, Kwe E. Sul-yang juga sudah mengetahui tentang perbuatan Kim Lun Hoat-ong yang telah memfitnah Li Hiap-liu Giok-ing, sehingga terjadi kesalahan mengerti antara pihak Li Hiap-liu Giok-ing dengan pihak Pangeran Gin Lun, yang bahkan sampai terjadi Pangeran Giok-lun tewas dan seng adik yang binal menjadi seorang janda muda. Oleh karena itu Kwe E. Sul-yang merasa perlu untuk bertemu dan mengajak bicara Li U Giok-ing, memberikan penjelasan agar salah mengerti itu jangan makin mendalam, sebab musuh yang sebenarnya adalah Kim Lun Hoat-ong, yang di dalam hal ini dibantu oleh Chiang Kun-sye Pek-heng. Waktu memasuki kota Oe Iki-tin, sengaja Boim Kiam Hiap Kwe E. Sul-yang berpakaian semacam orang-orang yang biasa berkelana di kalangan rimba persilatan, tidak memakai pakaian dinas sebagai pejabat pemerintah. Dia bahkan sengaja memilih sebuah tempat penginapan yang letaknya tidak jauh terpisah dengan gedung tempat kediaman Chiang Kun-sye Pek-heng, yang kelihatannya dijaga ketat seperti tempat kediaman seorang jenderal. Malam sudah cukup larut waktu Boim Kiam Hiap Kwe E. Sul-yang mendatangi gedung tempat kediaman Chiang Kun-sye Pek-heng. Boim Kiam Hiap Kwe E. Sul-yang bergerak cepat dan ringan bagaikan tidak meninggalkan bayangan, hingga tidak sukar buat dia melewati barisan penjagaan yang ketat hingga tanpa pihak yang bertugas menjaga mengetahui tentang kedatangannya. Akan tetapi untuk mengetahui di mana tepatnya tempat atau kamar yang dihuni oleh Li Hiap Liu Giok-ing ternyata tidak mudah buat Kwe E. Sul-yang mengetahui. Bangunan gedung milik Chiang Kun-sye Pek-heng ternyata cukup besar dan luas, bahkan banyak. Terdapat ruangan dan kamar, sampai tiba-tiba ada dua orang peronda yang sempat melihat Kwe E. Sul-yang yang sedang mengintai dekat jendela sebuah kamar. Dua orang peronda itu tidak memiliki ketabahan untuk melakukan penangkapan, tetapi mereka segera perdengarkan bunyi alat tabuhan mereka, sehingga dalam waktu sekejap terdengar suara ribut-ribut karena banyaknya tentara yang datang mendukati, siap dengan senjata mereka. Boim Kiam Hiap Kwe E. Sul-yang merasa tidak ada gunanya bertempur dengan pihak tentara yang bertugas menjaga, sehingga dia melesat lompat ke atas genteng hendak menghindari tempat itu. Akan tetapi dua bersaudara Makong dan Maki yang ikut lompat naik ke atas genteng, bermaksud mengejar, sedangkan Maki yang bahkan melepas sebatang pisau mengarah bagian punggung Kwe E. Sul-yang. Dengan sebuah sampokan memakai pedang yang masih berada di dalam sarungnya, Kwe E. Sul-yang menangkis pisau yang mengarah bagian punggungnya, sehingga pisau itu terlempar hilang entah kemana, kemudian sebelah kaki langsung menemdang Makong yang sedang terbang dan hinggap di dekat dia, membuat tubuh Makong yang cukup besar terlempar balik, melayang turun dari atas genteng. Maki yang berteriak marah melihat kakaknya menjadi pecundang sebelum terjadi perkelahian. Dia langsung menyerang memakai goloknya, bergerak bagaikan hendak membelah gunung Taisan, akan tetapi dengan mudah Kwe E. Sul-yang berkelit menyingkir, membikin golok Maki yang membelah angin, sementara kaki kanan Kwe E. Sul-yang bergerak menendang lagi dan kena bagian betis Maki-yang, sehingga Maki-yang roboh terguling di atas genteng, bahkan terus terguling sampai menyangkut dekat tiang kaso. Cheng Ha-wel alia hiap liu giyo-ing ikut lompat ke atas genteng, selekas diketahuinya ada seseorang yang datang mengacau. Tubuhnya bergerak lincah dan sangat ringan bagikan seekor burung walet menembus angkasa sedangkan sepasang kepalanya langsung menyerang Kwe E. Sul-yang memakai jurus Tong Chu Chin-hian, kacung dewas mbah yang, akan tetapi sepasang kepalanya itu mendadak bagaikan berontak, ketika di antara sinar remang-remang dilihat orang yang diserangnya. Moai Moai, aku, ingin Kwe E. Sul-yang mengucap kata-kata memberikan penjelasan tentang maksud kedatangannya, akan tetapi liu giyo-ing mendadak marah sampai merah sepasang matanya. Kembali jiwa liu giyo-ing berubah seperti dulu, lebih dari sepuluh tahun yang lalu. Pemarah dan mudah tersinggung. Mengapa secara mendadak Kwe E. Sul-yang muncul di hadapannya? Pertanyaan ini yang sekilas menghantui dia, dan terpikir olehnya bahwa Kwe E. Sul-yang yang bertugas jauh di perbatasan, pasti telah dipanggil oleh Seri Baginda Raja, dipanggil dan ditugaskan buat menangkap dia. Kwe E. Sul-yang, mengapa kau masih kesudian mengabdi kepada Raja yang lalim itu? Lie hiap liu giyo-ing mengeluh di dalam hati, bagaikan merasa kecewa dan putus asa, sebab mendadak dia pun, teringat dengan Kang Lam Lie hiap Soh Simlan yang kesudian mengabdi kepada Pangeran Giok Lun jelas mereka yang dianggap kawan, bahkan yang dicintai, sekarang menantang dia. Dengan geraknya yang begitu cepat, tanpa sempat dilihat oleh seseorang, Lie hiap liu giyo-ing menghunus pedang Kutai Kiam, lalu secepat itu juga dah menyerang Kwe E. Sul-yang dengan suatu tikaman yang mengarah bagian hati, bagaikan seekor naga hendak merebut mutiara. Moai Moai, tunggu tanda seru Kwe E. Sul-yang berteriak dengan kaget selagi dia melompat menghindar dari tikaman, tetapi Lie hiap liu giyo-ing mengulang melakukan penyerangan bagaikan dia tidak mendengar teriak suara Kwe E. Sul-yang. Kwe E. Sul-yang bergegas menghindar lagi, akan tetapi waktu dia hendak mengucap kata-kata, sempat dilihatnya makong berdua Sye Pek Hang ikut mendekati tempat itu, sehingga dengan mengerahkan ilmu Boin Sin Kang dia melompat menghilang bagaikan asap yang menghilang di udara, lalu pada lompatan berikutnya dia tinggalkan gedung tempat kediaman Chiang Kun Sye Pek Hang, tanpa dia menghiraukan Sye Pek Hang berdua makong mengejar. Seorang diri di dalam kamarnya Lie hiap liu giyok ingel bah tengkurap dirancang dan menangis. Kwe E. Sul-yang Kwe E. Sul-yang berulang kali dan menyebut nama itu perlahan. Kwe E. Sul-yang yang sudah mencuri hatinya, Kwe E. Sul-yang yang dicintai, meskipun setelah menjadi istrinya Pangeran Ginlun dan Kwe E. Sul-yang menikah dengan lain perempuan. Tetap liu giyok ingel tidak bisa melupakan Kwe E. Sul-yang, sebaliknya mengapa Kwe E. Sul-yang mau menangkap dia untuk memenuhi tugas perintah Seri Baginda yang lalim itu? Mengapa Kwe E. Sul-yang terlalu kejam kepada yang mencintai? Dan liu giyok ingel mengalirkan air mata, menangis karena teringat dengan Kwe E. Sul-yang, sekaligus dia pun. Teringat dengan almarhum suaminya, yang begitu besar kasih sayangnya, namun yang dia anggap cuma sebagai suatu tempat pelarian, tempat dia merana mengalirkan air mata. Sedangkan kasih sayang suaminya yang begitu besar, dia anggap sebagai kasih sayang seorang ayah yang menghibur dia. Betapa sekarang menyesalkan, menyesal bahwa dia tidak bisa menghapus bayang-bayang Kwe E. Sul-yang, dan menyerahkan hatinya kepada suaminya. Sia-sia sekian lamanya dia menyimpan rasa cinta terhadap Kwe E. Sul-yang, sebab ternyata laki-laki itu sedikit pun tidak memikirkan dia. Memiliki kedudukan baik sebagai gubernur yang menguasai daerah perbatasan, memiliki seorang istri yang cantik dan gagah perkasa, sebaliknya dia yang sekian lamanya hidup bagaikan merana, kini bagaikan sebatang kera kehilangan suami. Justeru selagi Liyah Yap Liu Giok Ing merasa sedih memikirkan nasibnya, maka tiba-tiba didengarnya ada seseorang yang mengetuk pintu kamarnya. Dihapusnya air matanya yang membasai mukanya, juga dirapihkannya rambutnya yang tadi dia biarkan lepas terurai, setelah itu dia membuka pintu dan mengetahui bahwa Chiang Kun Sia Pek Hang yang melakukannya. Maaf, aku, aku tidak berhasil mengejar penjahat yang datang mengacau tadi, dan apakah Liyah Yap tidak apa-apa kata Sia Pek Hang, terdengar gugup suaranya. Terima kasih telah menonton!